Dalam sepekan ini, publik merasa kesal kala kabar dari FIFA menyebar ke pecinta sepak bola di Indonesia. Rabu 29 Maret 2023, malam hari, publik sepak bola menerima kabar. Status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 dibatalkan FIFA. PSSI dan pemerintah pun langsung cari cara agar keputusan FIFA ini dipertimbangkan kembali. Namun, FIFA tak bergeming. Tim Nas U20 pun dengan berat hati harus mengucapkan sayonara untuk berlagak di gelaran turnamen sepak bola paling bergensi, piala dunia. Pemicu dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20, yakni soal pro-kontra keikut sertaan Israel di piala dunia U20. Terlebih, dua gubernur, yakni gubernur Bali dan Jawa Tengah terang-terangan menolak Israel bermain di wilayahnya. Pro dan kontra kehadiran tim Israel tak lepas dari sikap Indonesia atas konflik Israel dan Palestina. Saat ini, Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel akibat konflik antara Israel dan Palestina. Penolakan akan tim Israel di Bali langsung berdampak pada FIFA yang membatalkan rencana drawing atau pengundian fase grup piala dunia U20 pada 31 Maret 2023 di kota Denpasar, Bali. Pada 25 Maret, FIFA melalui PSSI memutuskan pembatalan rencana drawing ini. Dari sinilah PSSI sudah mulai ketar-ketir. Merespon keputusan FIFA itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung melobi FIFA di markasnya di Zurich, Swiss untuk mengamankan posisi Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 2023. Namun belakangan diketahui pertemuan itu dilakukan di Doha, Qatar. Kepergian Ketua Umum PSSI Erick Thohir merupakan utusan dari Presiden Joko Widodo. Pemerintah pun menjamin keamanan tim U20 Israel selama berada di Indonesia. Sebelum berangkat ke Doha, Qatar, Erick Thohir membawa bekal doa dan harapan dari pemain tim Nas U20. Bagaimana tidak tampil di piala dunia menjadi impian bagi seluruh pemain sepak bola, termasuk skuad Garuda Muda. Momen piala dunia U20 ini menjadi ajang para Garuda Muda untuk unjuk diri kemampuan mereka di mata dunia. Mereka pun berharap pertemuan Erick dengan Presiden FIFA dapat berbuah manis. Dan kabar buruk pun akhirnya datang untuk publik sepak bola di Indonesia. Upaya Ketua Umum PSSI Erick Thohir melobi Presiden FIFA tak membuahkan hasil. FIFA memutuskan Indonesia batal jadi tuan rumah piala dunia U20. Dalam pernyataan tertulis di situs resmi FIFA, FIFA tak menyebut gejolak penolakan tim Nas Israel sebagai alasan status Indonesia sebagai tuan rumah dibatalkan. FIFA hanya menyebut secara implisit dengan karena keadaan saat ini. FIFA justru menyinggung tragedi kanjuruhan pada 22 Oktober dan menyebut Indonesia sedang melakukan transformasi sepak bola. Begitu FIFA mengumumkan Indonesia dicoret sebagai tuan rumah, mental para pemain tim Nas Indonesia U20 dan penggemar sepak bola seketika runtuh. Pemain dan pelatih saling menguatkan menghadapi kenyataan Indonesia batal jadi tuan rumah piala dunia. Meski tidak disebut secara eksplisit, bisa jadi batalnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 karena gejolak penolakan terhadap tim U20 Israel. Sedih sih mbak, sedih campur kecewa soalnya kan emang udah ditunggu-tunggu selama 3 tahun atau kurang lebihnya 4 tahun, mau 4 tahun lah. Ya mungkin ini sebuah korban lah kita, karena kan emang kita gak tau apa-apa, kita kan niatnya cuma pengen main bola, bukan yang lain-lain, kalau soal yang lain kan urusan orang lain, tapi kan ini sepak bola kenapa harus dijadikan korban gitu. Ketua Umum PSSI, Arik Thohir pun akhirnya membeberkan alasan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, FIFA punya kuasa untuk memberikan hukuman jika sudah banyak intervensi. FIFA melihat ini sebuah, ya kalau dibilang sebuah intervensi, ya kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi disini juga kan bentuknya intervensi, dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara, dan host city kontrak yang ditanda tangan, itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga. Dan pasca pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20, sejumlah karangan bunga membanjiri kantor PSSI yang berada di gedung GBK Arena, Senayan, Jakarta. Karangan bunga ini saudara berasal dari penggemar sepak bola nasional untuk menyemangati PSSI, serta hoki carakan dan kawan-kawan agar tidak patah semangat. Tidak hanya berisi dukungan, banyak juga karangan bunga yang berisi ungkapan kekecewaan masyarakat Indonesia. Sementara itu, sejumlah masyarakat di kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar aksi gerakan 100 ribu pitah hitam di 5 titik di kota Makassar. Aksi bagi pitah hitam ini sebagai simbol duka atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20. Peserta aksi berharap sepak bola di tanah air bisa berbenah dan berkembang lebih baik. Mereka juga berharap Indonesia bisa kembali dipercaya menggelar turnamen sepak bola bertaraf internasional. Seperti diketahui saudara, Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo, menjadi salah satu kepala daerah yang menolak tim U20 Israel berlaga di Indonesia. Alhasil, Instagram Ganjar pun digeruduk warganet, termasuk para punggawa tim Nas U20. Ada Arhan Fikri yang menuliskan, terima kasih Pak, orang tua saya tidak bisa cerita kalau punya anak yang sangat membanggakan karena bisa main di piala dunia. Menanggapi serangan ini, Ganjar meminta warganet cukup menyerang dirinya saja, tidak ke keluarganya. Itu sebuah risiko dari keputusan, tidak apa-apa, tapi kalau boleh, kalau mau menyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Pakup masih tetap sikap yang sama dengan Israel, Pak. Kenapa? Israel sikapnya sama. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya, jadi tinggal dilakukan lobi-lobi saja, dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Lalu ada kepala daerah lain yang lantang menolak tim Nas Israel, yakni Gubernur Bali Iwayan Koster. Menanggapi batalnya Indonesia jadi tuan rumah, Iwayan Koster menyampaikan, jika sikapnya menolak tim Nas Israel bertanding di Bali, ini mendapat dukungan dari masyarakat Bali. Dalam keterangan tertulisnya, Koster berterima kasih pada warga Bali yang mendukung sikapnya sebagai gubernur. Tapi ternyata pernyataan Iwayan Koster ini berbanding terbalik. Warga Bali malah kecewa dengan sikap Iwayan Koster. Setelah Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Argentina tidak menyanyiakan kesempatan ini. Argentina resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA dan Federasi Sepak Bola Argentina telah bertemu di Markas Besar Conmebol, Federasi Sepak Bola Amerika Latin di Paraguay. Namun keputusan final baru akan keluar dalam 2-3 hari ke depan. Kini setelah pencabutan status tuan rumah, nasib persepak bola Indonesia masih berada di tangan FIFA. Yang bisa saja menjatuhkan sanksi. Sanksi didasari inisiatif Indonesia yang mengajukan proposal saat mengikuti pencalonan tuan rumah pada 2019 silam. Potensi sanksi diantaranya Liga Pertandingan Sepak Bola Indonesia tidak diakui oleh FIFA. Kemudian terancam dilarang tidak bisa ikut kompetisi sepak bola mulai dari tingkat Asia Tenggara, Asia bahkan dunia. Tapi dari sederet ancaman sanksi FIFA tadi, Presiden Jokowi Dodo mencoba menyemangati para punggawa Garuda Muda Indonesia agar tak patah semangat. Presiden menemui para pemain tim Nasku 20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta kemarin. Selain itu, Presiden juga kembali mengutus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bernegosiasi dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Pertemuan ini sebagai antisipasi agar Indonesia tak dapat sanksi berat dari FIFA. Namun setelah Jokowi menemui skuad Garuda Muda, pelatih tim Nas U20, Gianni Sinteyong, mengungkap tim nasional U20 dibubarkan. Hal ini menyusul batalnya tim Nas U20 bertanding di Piala Dunia U20. Piala Dunia U20 ini saudara memang menjadi ajang terakhir bagi skuad Garuda Muda karena setelah itu tidak ada lagi agenda untuk kategori usia ini. Namun pelatih tim Nas U22, Gianni Indra Syafri memastikan ada tujuh pemain tim Nas U20 yang dipromosikan main di tim Nas U22 yang dipersiapkan tampil di SEA Games 2023, Kambuja. Sepak bola saudara adalah olahraga nomor satu di dunia dan sudah tentu juga di Indonesia. Karena itu siapa yang tidak hancur jika mimpi berlagadi ajang bergengsi, yang di Piala Dunia, harus pupus karena FIFA mencabut status. Kendati menyesakan kini sepak bola Indonesia harus menatap masa depan. Termasuk memisahkan urusan politik dengan olahraga yang paling dieluh-eluhkan publik. Semangat Garuda Muda, kepakan sayapmu setinggi lagi. Sayonara Piala Dunia U20, sampai bertemu di Kejuaraan Dunia selanjutnya.